6 ekstensi Google untuk belajar Yang pertama, Momentum Momentum ini adalah personal dashboard untuk Google Chrome kita Jadi ketika kita membuka web browser, kita dapat melihat background yang estetik dengan nama kita yang terpampang di situ Juga kita bisa melihat jam, serta menulis hal-hal penting harus kita kerjakan pada hari tersebut Misalnya nih, aku tulis tugas book report Dan jika selesai, tinggal dicantang Dan bisa tulis yang baru kalau udah Selain itu, kita juga bisa menaruh link yang biasa kita sering buka di pojok kiri atas Aku disini taruh Youtube dan juga Instagram Demi memudahkan aku untuk mengecek social mediaku Dan di bagian kanan bawah, kita bisa mencatat hal-hal kecil lainnya yang harus kita lakukan Namun belum menjadi prioritas kita pada hari itu Dan serunya, kita bisa melihat apa aja sih yang udah kita lakukan selama kita memakai Momentum ini Nah, kalau disini, ternyata aku udah pakai Momentum dari tahun 2018 Bahkan aku gak sadar kalau aku udah pakai selama itu Dan udah banyak hal-hal kecil yang aku lakukan Meskipun emang gak semuanya dicatat disini sih Tapi seru juga Yang kedua, pop up for keep Untuk kalian yang udah ngikutin videoku beberapa minggu ini Mungkin gak asing lagi sama Google Keep Karena aku sering banget pakai platform ini untuk mencatat hal-hal penting Nah, dengan pop up ini Aku jadi gak perlu repot-repot untuk membuka web keep.google.com Jadi ketika ada hal yang tiba-tiba aku inget Bisa aku langsung tulis deh disini Jadi gampang banget kan Yang ketiga, vlog site Hayo ngaku Siapa disini yang mau bikin tugas Tapi sering banget ke distract sama Youtube Sama Instagram Atau misalnya tiba-tiba buka Shopee, Tokopedia Eh, gak sadar udah satu jam Akhirnya mager belajar Nah, penting banget nih buat kamu Install blog site di Google Chrome kamu Jadi, kamu bisa langsung nge-blog website-website Yang sering mengganggu produktivitas kamu Disini contohnya aku nge-blog Youtube Jadi, dia akan langsung pasang tampilan Noi Joss Ya, meskipun nama kita bukan Joss Tapi ini gratis ya, saudara-saudara Jadi, walaupun gak estetik, yang penting fungsinya Ya kan Don't worry, kalau kamu gak mau langsung nge-blog semuanya Disini juga ada pilihan work mode Kalau aku pribadi, cuma pakai fungsi work mode-nya aja Jadi, ketika aku mau belajar Aku baru nyalain fungsi work mode-nya Misalnya nih, aku mau belajar selama kira-kira 45 menit Jadi, aku set timer selama 45 menit Aku gak akan bisa buka Instagram, Twitter, Tokopedia, dan juga Shopee Ini contohnya Nah, bisa dilihat sendiri kan Langsung ke-blog Dan ketika kita udah selesai Kita bisa matiin atau nanti dia akan otomatis mati sendiri Bila timer udah selesai Nah, disini kita juga bisa lihat Berapa persen kita menghabiskan waktu pada masing-masing kategori Tapi lagi-lagi, karena gratis Jadi, fungsinya terbatas Untuk itu, aku akan menyarankan kamu Menggunakan ekstensi yang selanjutnya Which is, Web Time Tracker Di ekstensi Web Time Tracker Kita bisa melihat dengan lebih jelas Berapa lama sih waktu yang kita habiskan pada setiap website Jadi, kita bisa evaluasi nih Penggunaan internet kita Apakah sudah bijak Atau sebenarnya kita masih menghabiskan waktu Pada hal-hal yang gak penting Dan juga nilai plusnya Kita bisa lihat sampai ke detail terkecil Sampai yang kita cuma buka sekian detik Dan ada tiga kategori Yaitu Today Daily Average atau rata-rata harian Dan juga All Time Tracker Yaitu dari awal kita pakai ekstensi ini Sampai sekarang Selanjutnya, Pfizer Seringkali mata kita kelelahan Karena harus membaca artikel Atau dokumen yang ada di internet Nah, Pfizer ini membantu banget nih Jadi, kita bisa atur tingkat kecerahan Dari Google Chrome kita Sebaiknya gunakan warna yang cukup warm dan gelap Supaya mata kita gak cepat lelah Dan juga kita bisa atur loh jarak pandangnya Nah, ini aku lebarin dan aku sempitin lagi Semoga dengan adanya ini bisa membantu kalian Yang butuh banyak baca di internet Jadi, mata kalian tetap sehat dan gak cepat lelahan ya Yang kelima Dualess Dualess, dualess Aku gak tau cara bacanya gimana Cuman, ini berguna banget buat kalian Yang mau tetap produktif Tapi juga mau Ya, sedikit leha-leha gitu ya Ya, walaupun sebenernya aku gak nganjurin juga Untuk multitasking Karena kadang-kadang kita jadi lebih banyak ke distractnya Cuman, ini berguna banget nih Jadi, kita bisa ngesplit Google Chrome kita Jadi, dua kanan dan kiri kayak gini Jadi, misalnya kalian lagi ngatur jadwal Kalian bisa buka Google Kalender di sebelah kanan Dan juga YouTube di sebelah kiri Kalau udah, tinggal satuin lagi deh Yang terakhir, picture in picture Hmm, yang terakhir ini masih berhubungan sama YouTube sih Jadi, kalau kalian pakai extension yang ini Kalian tetap bisa nonton YouTube Sambil buka Google Atau buka aplikasi yang lain Nah, ini bisa diperkecil dan juga diperbesar Sesuai dengan ukuran yang sekiranya nyaman untuk kalian Misalnya nih, disini Aku nonton YouTube-ku sendiri Sambil buka Google Nah, masih kelihatan kan? Ini juga aku buka OneNote Notion Videonya masih tetap muncul Jadi, bisa sambil nonton Segitu dulu untuk video kali ini teman-teman Jika suka, jangan lupa klik subscribe I'll see you guys in the next video Bye